Shalom Bapak Ibu yang kami kasih dalam Tuhan, kita jumpa kembali dalam devosian pagi hari ini. Saya memberi tema, memiliki kualitas hidup seperti Yesus. Diambil dari Roma 8 ayat 29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya iya anaknya itu menjadi yang sulung diantara banyak saudara. Allah menuntut anak-anak Tuhan menghasilkan kualitas hidup sesuai dengan standar Yesus. Kita dipilih, ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa seperti Yesus. Persiapan dan kriteria yang harus dimiliki anak-anak Tuhan untuk masuk dalam kerajaan surga ada tiga poin. Satu, anak-anak Tuhan memiliki kualitas hidup seperti Yesus. Matius 5 ayat 48. Karena itu hendaklah kamu sempurna, sama seperti Bapakmu yang di surga adalah sempurna. Satu Petrus 1 ayat 15. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti dia yang kudus. Yang telah memanggil kamu seperti ada yang tertulis, yaitu kuduslah kamu sebab aku kudus. Untuk memiliki kualitas seperti Yesus harus mengalami proses demi proses selama hidup di dalam dunia ini. Relakan hati kita pada waktu di proses Tuhan, sesuatu yang pahit, tidak menyenangkan hati, kita belajar untuk mengucap syukur. Kita harus taat dan setia, seperti Yesus taat dan setia kepada Bapaknya untuk mati di salib. Untuk mengampuni dosa saudara dan menyelamatkan kita dari hukuman maut. Yang kedua, anak-anak Tuhan lebih daripada pemenang. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh dia yang telah mengasihi kita. Tuhan sudah menang bangkit dari maut. Tuhan katakan, hai maut dimanakah sengatmu, hai maut dimanakah kemenanganmu. 1 Korintus 15 ayat 57 dikatakan, Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Kita harus berdiri teguh iman kita, jangan goyah, kita harus giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Persekutuan dengan Tuhan, jeripayahmu tidak sia-sia, semua diperhitungkan ada upahnya. Yang ketiga, anak-anak Tuhan sebagai pahlawan. Masmur 103 ayat 20, Pujilah Tuhan, hai malaikat-malaikatnya, hai pahlawan-pahlawan perkasa yang melaksanakan firmannya dengan mendengarkan suara firmannya. Jadi kita harus mentaabti, melakukan kehendaknya. Anak-anak Tuhan mendengarkan firmannya, melaksanakan, melakukan kehendaknya, menyenangkan hati Tuhan. Mempunyai sikap hati yang tulus, penuh kasih, pengabdian, kekudusan, ini menuntut memisahkan diri dari dunia dan semakin mendekat kepada Allah. Menolak kejahatan, melakukan pekerjaan yang baik bagi semua orang. Mempersembahkan tubuh kita kepada Allah sebagai rumah roh kudus. Hidupnya tidak boleh sama lagi dengan orang-orang di luar Tuhan. Mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan yang kudus, untuk memuliakan Allah, menyenangkan hati Allah, melakukan gendaknya, hidup dalam rencananya. Sehingga kita akan diproses untuk menyerupai seperti Yesus. Sekian firman Tuhan kita berdua. Bapak yang baik, terima kasih buat firmanmu pada hari ini. Kami mengucap syukur, biarlah kuasa roh kudus membentuk hati kami dengan lembut. Kami rela untuk dibentuk diproses oleh Tuhan, untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya kami memiliki karakter Kristus. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapak. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Tuhan memberkati. Terima kasih.